Intro Nah kalau kita bicara tentang gili, gili itu bukan hanya ada di Lombok Ternyata di bawahan itu juga ada gili yang dinamakan gili noko Setiap hari Jumat setelah turun Jumatan Nah ini ada kegiatan mingguan yang rutin dilaksanakan sama masyarakat di desa daun ini Jadi bersih-bersih gili noko judulnya Nih, ini pasukannya Jadi kita akan ke gili noko Jaraknya dari Pulau Bawian ini sekitar 20 menit Yuk ikut yuk Warga menyadari bahwa potensi alam yang mereka miliki adalah warisan Yang mana nantinya harus kembali diwariskan ke generasi berikutnya Pasir putih yang dimiliki gili noko Mampu menjadi makna tersendiri bagi para penikmat pantai Namun tingginya tingkat kunjungan ke gili noko Terkadang menyisakan pekerjaan rumah bagi warga desa daun Yakni tertinggalnya sampah di ikon wisata Bawian ini Sampai Bismillah Oke Jadi first impression ya gili noko ini ternyata gosong pasir Makanya memang harus betul-betul diperhatikan Karena juga bener-bener kosong seperti ini Gak ada apa-apa Kalau ada sampah secuil aja keliatan banget Yuk kita mulai Sampai yang tidak berasal dari sini Sampai yang tidak berasal dari sini Memang akan hancur dengan sendirinya Jadi kita cari yang pasir Yuk Ayo mulai Ayo 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 Diakui atau tidak Begitulah yang terjadi di gili noko Memang jumlah sampah di gili noko tidak menentu Secara kasat mata Pulau pasir kecil ini juga masih sangat cantik Tetapi warga desa daun memilih untuk terus merawat gili noko secara berkala Kegiatan bersih gili sekaligus menjadi acara tradisi desa Yang juga dimanfaatkan untuk silaturahmi Inisiatif swadaya merawat alam ini Tidak banyak kita jumpai di daerah lain di negeri kita Ini coba nih ya Kalau misalnya diperhatiin sebenarnya gili noko ini merupakan Ya itu tadi Gosong pasir aja Nah yang mana bahkan Kalau misalnya lagi pas berubah angin Ya bisa hilang Atau kalau lagi pas angin kencang ini bisa hilang gitu Atau perubahan angin timur, angin barat Ini bisa gak ada besok Tapi liat semangat masyarakat disini Buat ngebersihin tempat liburannya mereka Ini luar biasa liat Ini yang tadi saya bilang Soalnya kalau pas putih begini bersih Memang keliatan sekali kalau misalnya ada yang koto Tapi semangatnya luar biasa ya Masukin bu Wah udah gak muat Iya udah gak muat berat sih Ada botol Sip Jadi kalau misalnya dibilang sampah yang kita kumpulin Itu memang sampah yang pendatang ya Paham Yang bukan ada disini Lihat bilang Ini kayaknya ada yang habis Makan Tapi alangkah bagusnya ya Sebenarnya kalau kegiatan seperti ini akan ada Dan dilaksanakan di tempat-tempat lain juga Kenapa? Karena kalau bukan kita yang jaga Siapa lagi? Sembari kerja bakti Warga lainnya biasanya ada yang bertugas Mencari bahan pangan di perairan sekitar pulau Nah jadi sekalian nih bagi-bagi tugas Ada yang bersih-bersih gilinokonya Ada yang bertugas untuk cari mamat Jadi ini biasanya Tebar jaring bapak ya Berapa jauh jaringnya pak? Berapa panjang? Gak jauh-jauh sih Biasanya mereka ambil dari pinggir aja Begini Nah ikan-ikan targetnya ikan-ikan karang Biasanya Ini nanti abis ini Kalau misalnya seberapa hasilnya itu Dibakar di mama meramerang Sekitar gilinoko Adalah perairan dangkal Yang dikelilingi atol Pada waktu tertentu saja Atoll ini akan muncul Yaitu ketika musim pasang surut tinggi Di dalam garis atol ini Terdapat areal karang dangkal Sedalam 2 meteran Dalam areal inilah Warga sering menangkap ikan Dengan cara tertentu Ikan di sekitar gilinoko Didominasi oleh ikan-ikan karang Jenis ikan yang sering dijumpai di sekitar gilinoko Adalah ketaraf, baronang Dan ikan kakak tua Ini adalah jenis-jenis ikan perairan dangkal yang sehat Enak pak Enak ya Jadi memang abis kerja Makan sama-sama itu memang enak banget Apalagi untuk masalah lauk Mereka gak perlu repot-repot Tinggal nyari deket-deket sini aja Lihat hasilnya Nah ini Jangan makan Jangan makan Jangan makan Selamat menikmati